Intro Assalamualaikum saya LST untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Intro Hai hai guys ketemu lagi di Perleslaran Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu Kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini Lesti dan Bilar yang selalu mencuri perhatian kita semua Siapa? Nangis apa? Panggung konser Indosiar sukses Menyita dan menghibur Menggemar Lesti Lovell dan Lesti Bilar Terutama mereka yang menginginkan Antara keduanya segera dipantaskan Memantaskan diri untuk menuju jenjang yang lebih serius Kabar terbaru Sungguh sangat mengagetkan Dimana Lesti mengunggah dalam mister story instagramnya Dia menangis sembab Menangis sembab karena haru Karena jelas Rona wajah bahagia Apalagi sang asisten Yuli Maul ikut menggodanya Ya ternyata isu berkembang bahwa Bilar telah menentukan hari untuk melamar Lesti Hingga sang manajir pun Ikut buka suara Dalam unggahan insta story Revive tersebut Sang manajir Lesti Gejora Dia menyampaikan Dalam tulisan Berlatar warna ungu Bismillah Alhamdulillah Yeay Dengan emoji cinta Dengan menandai Lesti Gejora Para fans Lesti Bilar tentunya Banyak yang bertanya-tanya Kenapa Lesti menangis Haru Dan bahagia Didampingi oleh Yuli Maul Sang asisten Begitu juga Ada apa Kok manajir sampai mengucapkan Alhamdulillah Dan bahagia sekali Dari captionnya Dengan mengawali Pembacaan Bismillah Sepertinya sesuatu yang Diluar ekspektasi Yang memang diingin-inginkan Terjadi Dan Dugaan terbesar adalah Bilar telah menentukan hari Untuk melamar Sang pujaan hati Namun Sampai saat ini Itu Masih Menjadi Teka-teki Dan kode-kodean Karena Keduanya Antara Lesti dan Bilar Selalu Memberikan Kode-kode Yang Tak Mudah Dipecahkan Sulit Dipecahkan Tapi Tapi Adalah Kisah nyata Yang mereka berikan Setelah memberikan Kode-kode tersebut Bagaimana Kira-kira menurut kalian guys Benarkah Bilar Sudah menentukan hari Pada tanggal 21 Yang sebelumnya itu Menjadi Sebuah wacana Pabrik Yang pernah Didengung-dengungkan Oleh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton